Kita lanjutkan 15 menit ke depan dari rumah sakit-rumah sakit di daerah. Pemateri berikutnya adalah Dr. Abdullah Najih, spesialis paru. Beliau adalah Satgas COVID di rumah sakit Sampang. Akan memberikan pengalaman kasus COVID-19 dan penyulit di Kabupaten Sampang. Kami persilahkan. Silakan Dr. Abdullah Najih untuk memulai presentasinya 15 menit ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Abdullah Najih, bekerja di rumah sakit Dr. Muhammad Sampang. Kami akan mencoba untuk memberikan materi tentang kasus COVID-19 di Sampang dan permasalahan yang ada. Kita langsung saja ada kasus pertama, yaitu perempuan umur 25 tahun, pekerjaan atau RNS. Dari anamnese, itu batuk kering tidak sembuh-sembuh selama 14 hari. Ada batuk, kadang-kadang pilak juga, nyari tenggorokan, tapi tidak panas. Riwayat penyakit dahulu, setelah ikut pelatihan selama 3 hari di Surabaya, 2 hari setelah pelatihan, panas, batuk, pilak, tapi tidak sesak. Terus berobat ke dokter, 5 hari setelah berobat, batuk berkurang, panas, masih naik turun. Tapi ada keluhan, sesak. Berobat, terakhir ke dokter, disuruh istirahat, di rumah, tidak boleh keluar. Setelah 3 hari, sesak membaik, tapi batuk kering tetap sampai berobat sekarang ini. Tidak ada riwayat asma, ataupun tibi, atau yang lainnya. Dari pengusahaan fisik, kondisi umum cukup pada datang di poli. Tekanan darah 120, RR-nya 22 kali per minute, nadi 81, rasnya 95. Pulmonnya tidak ada keluruan atau tidak ada masalah. Dari laboratorium pun, itu normal. Dan kita coba dari anamnesia, ada panas, kita curiga ada ke arah COVID. Sehingga kita lakukan rapid COVID ternyata non-reaktif. Dari foto kita lihat ada pneumonia bilateral. Ini hari ke-14 ya, setelah kejala-kejala yang ada. Kami diagnosa benar-benar membaik, dengan terapi kodein 10, miligram 31, vitamin C 31, dan isolahnya mandiri 14 hari. Dan kita renyakan swab. Hasil swab setelah 7 hari, hasilnya negatif. Dan keluruan membaik. Ini adalah kasus yang pertama. Jadi pasien ini tidak MRS karena hanya batuk saja. Sesaknya sudah berkurang. Jadi keluhan datang itu hanya batuk saja. Sehingga kita isolasi mandiri, sampai hasilnya swab. Hasil negatif. Antibali sudah kita berikan. Untuk kasus yang kedua, nyonya I, nona I, 20 tahun, mahasiswa. Anamnesia adalah datang dengan batuk sesak sejak 5 hari, disertai panas selama 2 hari. Adanya di tenggorokan. Sesak makin memberat 2 hari terakhir ini. Bila kadang-kadang. Riwat penyakit daun itu tidak ada. Asma, maha, ada. Tapi alergi dan TB tidak ada. Riwat perjalanan dari Malang 22 hari yang lalu. Kuliah di Malang. Dari pemeriksaan fisik, kondisi umum lemah. BCS 456 bagus. Tensi darah 100 per 60. Nadinya 100 kali per menit. Suhu 38,6. RR-nya meningkat di 28. Dan saturasi oksigen 90% tanpa oksigen. Tidak ditemukan duising, ronki, vesikular semuanya. Tidak ada masalah di dalam pemeriksaan fisiknya. Abdomen juga tidak ada nyeri. Tekan. Dari pemeriksaan laboratorium, hampir normal. Cuma normal. Tidak ada info pen. Jadi, dan kita lakukan COVID-nya non-reaktif dan TCM-nya non-reaktif. Dari foto, kita lihat ada pandemoni bilatera. Di arusnya kami ada pandemoni seperti pih paruh. Karena di TCM tadi, tata laksanaan kita lakukan adalah kita masukkan ke ruangan isolasi dengan infus BZ 14 tetes injeksi lipoprosasin 1x75 mg, injeksi raditin 2x1 ampun, vitamin C3x1, trip paracetamol, dan sabutamol sama kodein. Evaluasi hari pertama, sesak berkurang RR24 zaturasi matujut dengan simple masker dengan mengeluh nyeri perut dan mual. Hasil TCM-nya non-detektif. Habis itu tambahan kita tambahin sukrafat, sirup, dan injeksi ondansentron berapa perlu saja. Hari kedua, tidak sesak RR22 memakai oksigen nasa, saturasi sudah 96%, kita terapkan lanjut. Hari ketiga, keluhan sudah tidak ada, aktivitas normal, lepas oksigen saturasi 94%. Dan sampai sekarang kita masih menunggu hasil swab dan tetap isolasi di BLK. BLK ini adalah suatu gedung di mana di sampang kita gunakan sebagai rumah sakit daurat. Permasalahan yang ada di RSUT kami adalah ruang isolasi khusus COVID tidak ada. Dan kami akan membuat solusinya adalah membuat ruang isolasi terpisah dengan rumah sakit sambil mempercepatkan ruang isolasi COVID yang ada di rumah sakit untuk kasus-kasus berat. Kita akhirnya sepakat di Kabupaten ada suatu gedung badan latihan kerja di mana itu yang kita akan buat sebagai rumah sakit darurat. Di mana di sana adalah BDP ringan dan sedang kita dapat di sana ataupun ODP dengan komorbid. Permasalahan yang lain adalah alat screening dan diagnosa. Siti scan kita belum ada kamer rumah sakit kami di PC rapid test terbatas dan swab baru dapat. Yang ketiga adalah obat khusus penanganan kasus badan dan COVID belum tersedia sesuai dengan rekomendasi BDPI. Jadi masih dalam proses pengadaan. Di daerah kami untuk menegakkan diagnosa sangat sulit dengan perlengkapan-perlengkapan yang ada. solusinya yang kami lakukan adalah dengan membentuk beberapa tim. Kita konsul yaitu kita ada grup di RSUD itu yang ada tim COVID-nya yaitu ada dokter nyakit dalam ada rumah sejabat jantung dan anestesi dan lain-lain semuanya ikut dalam grup itu. Jadi pada saat ada kasus kita akan konsultasi kita akan terbuka kita akan diskusi di tim itu. Di samping itu kita juga akan cross-check lagi atau minta pendapat lain ke tim penologis Madura. Kami punya kurwa jadi tim dari Bangkalan Sampang Pamekasan Sumeneb kita diskusi tentang pasien-pasien kami. Itu pun kami masih yang darang ragu-ragu. Kita akan juga minta suatu advice dari tim Pineris Utomo salah satu tim kan ada dokter jaganya tiap harinya ada kita akan minta untuk memberikan asupan ataupun adjustment apakah ini dimasukkan ke ODP BDP dan lainnya. Disitulah kita akan secara langsung akan melakukan diagnosa dan akan kita tidak lanjuti untuk penanganan berikutnya. Jadi permasalahan-permasalahan tadi itulah yang ada di rumah sakit kami tapi kami tetap harus mencari solusinya. Saya kira itu dokter Hutt yang bisa saya sampaikan di rumah sakit daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama di Sampang sendiri sudah ada yang positif dokter? Kami di Sampang belum ada karena kami tim kami untuk swabnya juga masih baru jadi tapi tetap kita lakukan sesuai dengan protokol yang ada kami merawat beberapa pasien di mana kita lakukan itu sampai sekarang hasilnya masih tahap menunggu hasilnya. Jadi ada permasalahan juga di case finding juga mungkin dokter juga. Betul. Terima kasih dokter Abdul Hanasi. Ini gambaran situasi di Sampang. Sampang itu di Madura. Sampai sekarang masih belum ada yang terkonfirmasi COVID-19 dan ini gambarannya terlihat ada gambaran-gambaran menyerupai COVID yang mungkin perlu dipaspadai ke depan untuk lebih menyiapkan case finding untuk pasien-pasien dengan kecurigaan COVID-19. jadi tipe C ya di sampang ya. Tipe C ya teman-teman. Terima kasih untuk berbagi pengalamannya. Sampai jumpa.